Korban selamat dari gempa yang memporak-porandakan Suriah mengubur jasad keluarga dan kerabat mereka secara massal di kota Jandaris, Suriah. Di Suriah sendiri, korban tewas sudah mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Rekaman drone anggota White Helmets menunjukkan kuburan massal yang baru digali di kota Jandaris, Suriah. Korban selamat juga berdoa untuk jenazah yang dimakamkan. Upaya untuk memberikan bantuan di Suriah dipersulit dengan adanya konflik yang memecah belah negara tersebut. Menurut pemerintah, layanan penyelamatan yang beroperasi di wilayah barat laut dikuasai oleh pemberontakan. Sehingga penyaluran bantuan terhambat. Korban tewas yang dikonfirmasi di Suriah naik menjadi 2.950 jiwa.